Ya oke guys, balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong ya oke ya hari ini gue minggu 1 Oktober 2023 Ya IHSG kemarin posisinya Jumat ya naik gak masalah Ya gue hari ini mau bahas soal ya masih kasus yang kemarin ya guys yang lagi heboh yang katanya youtuber ketipu 10M Meskipun dari ceritanya ada beberapa kejanggalan ya mungkin benar dia ketipu mungkin ya Tapi kan orang curiga apakah betul nilainya total itu 15M gitu loh dia ketipu ya Nah itu jadi ada beberapa kejanggalan yang pertama ya tidak ada bukti transaksinya berapa total jumlahnya gini-gini Supaya bisa diverifikasi tuh sama anak-anak kripto ya sayangnya gak ada belum-belum ada gitu ya mungkin Dan juga nilainya apakah betul ketipu sampai 15M itu ya mungkin ketipu tapi mungkin gak segitu mungkin Mungkin di range ratusan juta ya kata anak-anak kripto mungkin basically masih make sense Kalau di range ratusan atau mungkin 1-2M mungkin masih make sense lah Tapi gak tau apakah bener 15M jadi gak tapi gak bisa kita bilang salah juga gitu loh ya Terus koinnya koin apa gitu kan Dari banyak komen yang gue lihat kemungkinan orang yang analisa tuh kebanyakan ngarahin ke Catley Coin ini ya Catley Coin ini kemungkinan Karena kan di videonya dia bilang harganya itu ngedrop itu di bulan Agustus ya Mulai listingnya memang yang listing di bulan itu dan ngedrop itu ya memang Catley Coin Lo bisa lihat sendiri disini grafiknya Nah ya ini grafiknya Catley Coin ini Ya listingnya di tanggal 21 Agustus ya 21 Agustus di harga 0,00014532 dan sekarang Didam tuh ya ngedam gini jebret ya parah Sampai segini sekarang ya Jadi Terjadi penurunan Berapa tuh 0,01453 berapa sih Tunggu ya 15.000 dikali 0.0453 ya Itu harga di harga satu koinnya 0,2 rupiah ya guys 0,2 rupiah Jebolnya di harga sampai di Ini berapa sih 6 ya 0 nya 6 Itu agak Ya 44 lah Ya 0,0066 ya Jebolnya sampai segini Jadi turun berapa persen tuh dibagi 0,2 Ya turun sekitar Gimana ngitungnya nih 0,6622 itu Aduh gue gak tau deh Apakah cara ngitungnya Pokoknya robo 99 persen Nah kayak gitulah Robonya lah 90 persen lebih lah ya Dari Oh sorry kebalik gue Dari sini robonya Oh harus dikurang dulu ya Oke 0,2 dikurang 0, 0,066 0.0066 Ya dari sini baru lo bagi 0,19 Dibagi 0,2 Ya robonya sekitar 96% robonya ya guys ya 96% minus Langsung lo duit lo 96% Dan 96% ini pasti dijual juga Gak ada yang mau beli ya Jadi sama kasusnya kayak campaign artist itu ya Oke Nah yang jadi permasalahan Apakah benar dia kehilangan 15M Dia masukin 15M disitu ya Oke Kalau lo liat koin ini yang memang Cuman satu-satunya koin yang di bulan Agustus itu nongol Dan harganya ngedrop ya Cuman ini Jadi So far yang gue tau ya Cuman ini Mungkin lo yang tau ada koin lain ya Ini yang memenuhi kriteria kronologinya dia Ya Koin ini Catli ya Koin ini adalah koin yang ngasih lo janji return 3% per hari 3% per hari ya Ya Kalau lo baca Marketingnya Salesnya nih Ini di kaskus juga ada tuh ya Nih Ada tuh pengiklannya di kaskus Dia bulan Juni ngiklanin Catli itu Dia janjiin lo ngasih 3% sehari ya Kalau Jadi Kalau Kalau dia taruh katanya 10M Ini contoh ya Contoh agak kurang masuk akalnya 10M dengan 3% 3 bulan aja lo udah return 143M Iya gak sih Iya 3 bulan Ya Terus kalau tambah 3 bulan lagi jadi 6 bulan Ini kan gue ngitung hari ya Duit lo jadi 3 Berapa M nih John 2 2 Ah 2T Tai 2T Oke gak Ya makanya Sekitar 6 bulan duit dia jadi 2T Apa iya gitu Inilah Kemungkinannya Orang curiga dia depositnya gak mungkin 10M Mungkin Ratusan juta mungkin ada Atau 1 1M mungkin paling mentok ya Mungkin dia ada gitu depositnya ya Kalau dia percaya bahwa duitnya bisa berubah jadi 2T Dalam 6 bulan tuh Ya kalau benar ini coinnya ya Ya Kalau dia Ini gue udah baca ya Pre-sale-nya si Catli ini ya Ada Ini pre-sale-nya mana nih Ada peraturan pre-sale-nya Tadi gue udah cari Nah ini dia ya Aturan pre-sale-nya itu Paling maksimum lo beli itu 10.000 dolar guys Sekitar 150 juta Ini ya Ini ya How to buy Catli pre-sale ya 150 juta Ya Paling maksimum lo beli Ini gue dapet beritanya nih Ya 150 juta Paling maksimum Nah jadi Kalau memang ini coin yang dia maksudkan ya Bagaimana caranya dia bisa Taruh 10M di coin yang maksimumnya 150 juta Apakah dia bikin banyak akun kayak gitu Nah lo lah yang anak kripto Yang lebih ngerti Kalau bisa lo komen di bawah Tapi yang gue dapet Di Catli pre-sale-nya Itu maksimal lo beli 150 juta Kalau lo pakai compound kalkulator 150 juta tadi Mungkin masuk akal Gini Mungkin dia taruh 150 JT Ya Dengan CAGR 3% 3 bulan aja Itu duit jadi Oh no Ya duit-duit Duit kosong Duit omong kosong Di atas itu ya 2,1M Oke Ya 2,1M ditambah 6 bulan Eh 3 bulan lagi 2 atau M Jadi 30M ya Oke Mungkin ini yang dia maksudkan Gue hilang 10M Ya atau 30M atau berapa Mungkin ini yang dia maksudkan Mungkin Yang stocking-stockingnya itu ya Jadi sebenarnya mungkin depositnya Mungkin di rank ratusan juta mungkin Yang dia maksudkan hilangnya ini mungkin ya Mungkin Tapi gue gak tau juga Kalau memang dia taruh 10M dengan 3% sehari ya Bisa jadi 2T itu dalam 6 bulan Make sense-nya dimana gitu Ya Kalau memang ini coin yang dimaksudkan Ya Terus Conan katanya Sekitar Ketika Dia taruh Ya kata dia sih Taruh 10M Katanya udah naik 5 kali Dalam berapa berarti Harusnya 50M dong Ya Itu kan berarti di bulan Di bulan Berapa itu John Mana sih kalkuator gue Oke Katanya 10 Udah naik 50 kali ya Eh 5 kali ya Berarti mungkin itu ada terjadi di bulan kedua Ya mungkin 50M gak Ya di bulan kedua lah Ya katanya Di stocking-nya udah naik 5 kali Jadi Setelah itu dia gadein sertifikat rumahnya Ya 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 Conan Bukannya ngomong apa ya Conan dari orang-orang yang ngerti lah Nilai value rumah Kayaknya gak mungkin Rumah itu Bisa dihargai bank 5M Kata orang gitu ya Gak mungkin itu dihargai 5M Di daerahnya begitu Ya Conan ya Tapi kan menurut ceritanya Youtuber ini kan Itu dihargai 5M Sehingga sebulan dia harus bayar 1M Gitu ya Dengan tenor dia ngambilnya 6 bulan ya Tapi menurut orang Nah ini Jadi lu perlu cross-check lagi nih Jadi ceritanya dia Ada yang sedikit missing link Banyak Banyak missing linknya Jadi kira-kira di bulan kedua Naik 5 kali ya Jadi ya kemungkinan cerita ininya benar Di bulan kedua naik 5 kali Tapi apakah dia deposit awalnya 10M itu Yang mencuriga Itu yang mungkin perlu di-project lagi gitu ya Perlu dibuktikan kebenarannya Intinya di bulan kedua memang naik 5 kali Kalau dia staking di Staking di ini lah Apa sih di Catley ini ya Ya setelah itu dia memutuskan Gade rumahnya ya Ya lu sendiri yang paling tau lah Harga kira-kira Rumahnya kan udah kelihatan ya Kira-kira apakah itu benar Value-nya 5M Rumah seperti itu Ya Ya anggaplah benar ya Pokoknya intinya dia udah gadein Sertifikat rumahnya udah digadein Dapatlah dia Duit cash Dia masukin lagi Di Sini Ya dia masukin lagi di Poin ini Poin Catley-nya ya Kemungkinan Pas itu Ketika udah masuk Tiba-tiba nih Gue baca kronologinya Sebenernya ini Koin bisa buyback Catley-nya ini ya Mungkin itu yang bikin orang gak curiga Awal-awal bisa buyback gitu ya Dikasih Jadi mirip skema Ponzi guys ya Lu masuk Toto dapet return segini Ih Kok bisa gitu ya Ih kok bisa 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 di Di withdraw gitu loh Ih kok bisa Sehingga membuat orang semakin lama masukin lebih banyak Nah ini kan skema Ponzi kan Nah Jadi yang gue baca Tiba-tiba dari pihak Catley-nya sendiri Dia memutuskan untuk Membuat polisi stop buyback Dan membuat Koin ini Di listing Ya Di listing di tanggal segitulah Listing di tanggal ini Ya Ya Pas listing tanggal ini Lo tau sendiri kan Didam 90% ya Kita udah tau lah Siapa yang bisa ngedam segitu banyak ya 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 pasti namanya Kalau udah listing kan semua orang rame-rame yang mau jualan lah ya Mau jualan Tapi Kalau lo dapet di harga atas Gak mungkin lo bisa jualan Di bawah ini Gak mungkin Ya Karena Tapi kalau dia bisa dump sampai begini Ingat guys Kalau dia bisa dump gini Ini pasti dilakukan oleh orang yang punya dalam jumlah banyak itu barang Dan di average sebawa mungkin Nah Satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah developernya sendiri ya Jadi developernya cuan banyak Disini Dari hasil Bisa dikatakan kebodohan ya Hasil kebodohan mempercayai ini Ya ini sebenarnya modus yang sama dengan yang koin-koin artis itu sama persis kayak begini modusnya ya Ya Jadi Mungkin awalnya Ini koin kan bisa di buyback Bisa di withdraw gitu ya Duit Ih mungkin orang jadi penasaran kali dia ya Ih kok bisa di withdraw gitu ya Karena penasaran dia masukin lebih banyak lagi ya sebenarnya Ya ini ponzi lah ya Ponzi Ketika developernya udah lihat jumlah uang yang masuknya udah sesuai rencana mereka Disitulah mereka mulai ibarat pembantayan Akhirnya Ya Sebenarnya Kalau memang ini koinnya Sesuai kronologi tanggalnya ya Paling masuk akal ini Paling mendekat ya Meskipun nggak 100% bener Ya Makanya semenjak itu kata dia Dia udah mulai males upload video ya Memang di bulan-bulan itu Setelah Agustus ini dia udah males upload-upload video Kalau lu lihat Youtube-nya ya Kalau dari sisi Youtuber sendiri Dengan 1,5 juta subscriber Gue kan Youtuber juga ya Dengan viewernya yang segitu 10-15 M itu Agak sulit ya Kalau 1 M mungkin masih 1,2 M mungkin masih make sense gitu Ya Kalau gue pribadi masih ada Mungkin ada dia segitu 1,2 M dari hasil nge-Youtube 5 tahun Memang Youtubenya cukup banyak yang nge-hit 100 ribu viewer gitu Banyak ya videonya dia Mungkin 1,2 M masih make sense gitu mungkin ya Tapi kalau 15 M gue Gue bukannya nggak percaya ya Tapi gue nggak bilang itu nggak bener Nggak Gue mungkin aja masih positive thinking Mungkin masih mungkin ya Tapi agak sulit kalau menurut gue Untuk 15 M ya Kalau dia masukin di Catley bener 10 M ya Ya Catley-nya sendiri bilang maksimum ya 150 JT gitu Maksimum ya Kalau 150 JT mungkin fit sama ceritanya dia Mungkin ya dia masukin 150 JT Terus 3% ya Dalam 3 bulan aja Udah kelihatan naik kayak 2,1 M ya 2,1 M dalam 3 bulan lagi Jadi genap 6 bulan di bulan Agustusnya Ya jadi sebesar 30 M ya Mungkin ini angka yang dia maksudkan Mungkin Tapi kalau dia bener taruh 10 M dari awal Dan terus nambah lagi katanya rumahnya laku 5 M Di Gade Ya Ya ada sedikit missing link cerita ya Sayangnya Sayangnya sebenarnya gampangnya kan Kasih aja bukti transfer Bener apa Akunnya dia itu yang bener-bener katanya Loss Ya bener deposit 10 M gitu Nah itu yang membuat Anak-anak yang paham di kripto Masih kurang terlalu percaya Ya Kalau gue pribadi mungkin ya betul Dia ketipu Bener Dia bener gade rumah Tapi mungkin nilainya gak sampai 15 M Mungkin Tapi bener Kalau masalah dia ketipunya Dan dia harus gadein rumah Ya kemungkinan itu bener Kemungkinan Ya Itu bener ya Tapi mungkin jumlahnya gak segede itu Ya Ya intinya guys Ya John Intinya adalah Kemarin gue juga baca lagi Apa ya Penipuan investasi FEC Ya John Gue bingung ya Skema ponzi gini kok Tetap aja dia tinggal ganti-ganti nama Tapi orang tetap ketipu gitu loh John Ya Belum lagi dulu kita Darurat Bunomo Dulu ketipu banyak Gitu kan Ya binomo Belum lagi Judi-judi online Sekarang ya Kelihatan tuh Orang kita tuh kebanyakan sekarang Gak waras Gak waras lagi John Mostly ya Sebenernya di seluruh dunia juga sama sih Cuma kita Mostly ya Orang seluruh dunia tuh Makin lama makin gak waras Pengen kaya Cepat Kagak perlu belajar Kagak perlu pinter Nah ini yang konyol nih Ya guys Guys Orang-orang kaya Bill Gates Itu ya guys Lu coba cek tuh Mereka ahli coding loh Orang-orang pinter loh Ahli coding dan personalitas Tata-tata yang tepe Yang suka baca buku Ya Lu cek Bill Gates Mark Zuckerberg Gitu loh Jadi Ya Elon Musk Gitu-gitu ya Mereka kalau lu lihat Jadi triliuner-triliuner itu Rata-rata ada ilmunya Mereka belajar Ngabisin waktu tentu dengan belajar ya Tapi orang-orang zaman sekarang Percaya Lu bisa kaya Tanpa perlu rajin belajar Gitu kan Tanpa perlu rajin belajar Tanpa perlu juga Perbanyak ilmu Bisa instan Kayak gitu-gitu Wah Percaya tuh investasi bodoh Apa Atau ya percaya gini Crypto-crypto Coinmicin Gitu ya Kalau dia memang Tadi puting 10M Di Catley ya Dalam Dalam 6 bulan Jadi 2 triliun Bullshit banget tuh Masa bisa jadi 2 triliun Dalam 6 bulan Kalau benar percaya Gak jalan logisnya lah Gak jalan 2 triliun 6 bulan Lu kerja apa John Gila Ya Ya dari 150 juta Ke 230M Juga 6 bulan Ya gak make sense juga Ya kalau ada Ya itulah Orang-orang kita Percayanya yang begitu-begitu ya Gak tau sampai sekarang Di uploadnya Intinya gak ada yang instan lah guys Itu aja Oke Jadi gue rasa gini aja Untuk video gue hari ini ya Semoga bermanfaat Dan Ya semoga yang Youtuber itu Kalau benar ketipe ya Semoga dibuka penjalan yang lebih baru Yang lebih beres Dan buat lo Buat lo Gak ada John Kekayaan instan John Gak mungkin John Gak mungkin Gak make sense Kekayaan instan itu semua perlu skill Dan juga Ya perlu macam-macam lah Oke gitu aja John Sampai teman-teman video gue berikutnya Karena datang